Intro Hollywing never stop lying mantap Hollywing pick nih ya pick 1 oke kita masuk ke dalam ya guys sahabat parisata what happened inside apa gak boleh pape gak boleh pape no pape berarti no pape ya gak boleh pape oke guys sahabat parisata kita ada di Hollywing gelap tapi ya gak boleh oi 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 namanya siapa? aku Ibot 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 ngisi di holy wing peak sini tiap hari apa? tiap hari apa? aku tiap hari tiap hari Rabu Rabu namanya Ibot Ibot 0812-8646-2566 nama bandnya apa? lunar band Instagramnya apa? lunar band L-U-N-A-R-B-A-N-D oke siap oke guys sahabat pariwisata ini ada Bang Ferry ini ada Bang Nijar ini ada Bang Aras oke guys sahabat pariwisata kita jalan lagi kita berada di peak 1 ini peak 1 di malam hari seperti ini keadaannya cuma menurut informasi dari salah satu outlet itu bahwa peak 1 sekarang udah agak sepi katanya ya dibanding peak 2 lari pada ke pada lari ke peak 2 begitu nah tapi kalau weekend tetap rame di peak 1 katanya begitu nanti kita ketemu lagi di tempat ya usaha yang berikut oke guys kita beralih ke tempat usaha yang lain namanya mixology mixology soju bar dan brasseri brasseri waduh waduh wah 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 di udah 1 sudah sudah 4 1 2 2 3 4 1 2 2 Jumat Satu, emang ada bagian marketingnya nggak ada, oh iya, biasanya Jumat Satu, oh Jumat Satu rame-nya ya, memang kalau di pick satu tuh rame-nya di weekend ya, iya, maaf sempat lari itu sama, iya Semua percuma, bila aku akan berhenti, aku tahu kau, sebabnya lalu, tapi kau memilih Semua orang tak mau, kau sepulihkan, kesecikanmu, diberikan ke-kerjaan, saya, maaf sepulihkan Semua orang tak mau, masih bayang, iya, maaf sempat naesnya Nama saya Linda, saya pemain saksopon, siapa namanya? Linda, oke pemain saksopon, oke nama grupnya apa? aku Desi, nama grupnya Linda & Friends, apa? Linda & Friends, 0896-3756-9439, oke, tadi saya dari Holy Wing juga saya bikin begini juga, anyway thank you, ya, oke, see you ya, makasih ya, oke guys, kita sudah selesai, oke, jadi, Jomplang dengan Peak 2 maksudnya, parkirannya Pak, di island, Peak 2, sedih banget lah, di island parkirannya dari titik sini sampai titik sana Pak, jadi sebesar jalan ini semua boleh parkir, kalau di sini? ya, sampai tali ini aja nih, jadi kalau peak end, pintu masuk ke sini, pintu masuk ke sini, dibagi deh, mau ke mana nih restoran, kalau ke kanan atau kiri, yaudah parkir sini, keluar sana, jadi kalau misalkan tamu yang sebelah sini nggak dapat parkir, kita mesti ada tempatan untuk putar lagi, putar-putar aja, gitu Pak, nah itu kan kalau udah nggak ada parkir mah maulah sih, oke anyway, thank you, makasih, siapa namanya? sansan, bukan sansan, bukan sansan, thank you, sansan, siap, thank you, Pak, yuk, oke guys, sahabat pariwisata, akhirnya selesai juga kita monitoring malam ini di Peak 1 sahabat pariwisata, kita sudah sampai kembali di kantor kita di Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta nah, tadi kita ke karaoke keluarga nge-replay, terus ke hollywing, dan ke apa tadi? niksologi nah, pas lihat ke lapangan langsung memang cukup memprihatinkan, gitu, apa, situasi kondisi pandemi yang udah mulai berakhir begini, ternyata masih belum mengangkat tingkat kunjungan tamu-tamu di usaha-usaha pariwisata yang kita datang, jadi, nah ini ada Bang Aras nih, kira-kira gimana pendapatnya Bang Aras? sedih Pak Masti sedih, sedih Pak Masti sedih katanya guys ngeliat usaha-usaha pariwisata kasihan, ya apa yang bisa kita lakukan sebagai pembina usaha pariwisata di DKI Jakarta saya yang jelaskan kita tahu ini masalahnya apa di Jakarta dan, maksudnya selain emang tingkat kunjungan yang kosong, yang bedah lah ternyata ada masalah-masalah lain seperti kaya masalah apa akses parkir akses parkir, betul secara gak langsung kan itu emang lalu gila ya ya itu yang kita gak tahu, ternyata ada masalah itu ya gak tahu ya mungkin karena adanya itu kali ya akan mereka di pick 1 di pick 1 ya kawasan yang awal-awal berdiri lah dan sekarang udah ada kawasan baru pick 2 yang lagi gini banget yang lagi air banget dan misalnya orang-orang pengen coba yang baru kan yang orang-orang dikijangin ya begitu guys, selamat pariwisata tapi terus gimana solusinya gimana mungkin cari tempat parkir lain ya kalau memang ada bisa disewa gitu kan untuk menurut luas dan bisa cari tempat lain mungkin bisa pale apa-apa ya tapi begitulah guys sahabat pariwisata kendala-kendala usaha pariwisata ya di pick yang tadi barusan kita kunjungin kita cuma berharap semoga masalah-masalah mereka bisa segera teratasi dan kita doakan semua kembali normal ya jangan lupa buat subscribe like komen sampai jumpa di content video mendatang jalan sub indo by broth3rmax